Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya Telah kami siapkan untuk Anda Berikut tiga pilihan berita utama pada pagi hari ini Penyelam dan komunitas lingkungan peringati ulang tahun kemerdekaan Dengan mengibarkan bendera di bawah laut Sejumlah murid paut dari kecamatan Baitu Salam Aceh Besar Mengikuti pawai pakaian adat menyambut kod ke-79 RI Ladang ganja kembali ditemukan di pedalaman Kabupaten Aceh Besar Terima kasih telah menonton! Sejumlah pencinta lingkungan dan penyelam di Aceh Barat Daya Memiliki cara sendiri memperinyati ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia Mereka mengibarkan bendera merah putih di Terumbu Karang Di wilayah konservasi Pulau Gosong, kecamatan Susuh, Kabupaten Aceh Barat Daya Dua komunitas selam dan beberapa lembaga menggelar ekspedisi dan penyibaran bendera di bawah laut Kegiatan yang melibatkan mahasiswa juga menjajaki bawah laut dengan penanaman Transplantasi Terumbu Karang melalui 100 media tanam Serta pemetaan wilayah baru 20.000 meter persegi Pocara pengibaran bendera sederhana di wilayah konservasi sekaligus sebagai bentuk kampanye penyelamatan Terumbu Karang dan lingkungan hidup Kondisi Terumbu Karang yang semakin membaik diharapkan terus dijaga Demi kelestarian laut dan sumber penghasilan layan tradisional Bawasannya kita tidak ada lagi dalam peperangan Seperti yang kita ketahui terdahulu kita mereka memperjuangkan kemerdekaan itu dengan berperang Namun saya rasa saat ini dengan terjun langsung dalam upaya konservasi khususnya di laut Salah satu contohnya seperti Transplantasi Terumbu Karang Itu merupakan salah satu perjuangan kita untuk menjaga melestarikan ekosistem laut itu Agar bisa dirasakan anak cucu kita nanti Beberapa perwakilan dari perusahaan juga ikut andil dalam kegiatan ini Harapannya semangat kemerdekaan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap konservasi Terumbu Karang di Aceh Dalam rangka merayakan food kemerdekaan RI tahun ini PT MIPA bersaudara bersama Paul Airut Aceh Baradaya Bersama Pusom Diving Club dan adik-adik dari mahasiswa ilmu kelautan utuh Kita melaksanakan kegiatan konservasi Terumbu Karang Sekaligus pengibaran bendera di bawah laut Harapan kita dengan semangat kemerdekaan ini Mari kita jaga kelestarian laut kita Mari kita jaga lingkungan kita untuk masa depan dan anak cucu kita Pengibaran bendera merah putih bawah laut juga melibatkan polisi air dan petugas terkait lainnya Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Baradaya Gembiraan dan kemeriahan merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan terasa di berbagai tempat Di kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar, sejumlah murid paut mengikuti pawai karnaval di jalan sekitar desa Dengan didampingi guru dan orang tua, para murid tampil penuh semangat mengenakan pernak-pernik merah putih Bahkan mereka mengenakan seragam berbagai profesi sambil mengibarkan umbul-umbul merah putih Para murid paut dari beberapa desa kecamatan Baitu Salam antusias meski harus berpanas-panasan Pemeriahan dan semangat mengikuti pawai menghilangkan rasa lelah Sejumlah peserta juga mengenakan pakaian adat dari sejumlah provinsi di tanah air Tak hanya seragam, sejumlah pawai juga mengikut sertakan sepeda hias untuk menyemarakkan Agustusan Jadi pada hari ini anak paut, anak-anak paut, anak R, dan anak-anak TK pada hari ini Melaksanakan pawai karnaval dalam rangka menyambut 17 Agustus tahun 1915 Dengan adanya pawai pada hari ini, anak-anak kita dari semenjak usia dini sudah mengetahui Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini Semangat murid pawai memeriahkan hut ke-79 RI disambut antusias para orang tua Rayaan hut kemerdekaan untuk memperkenalkan sejarah Republik Indonesia Juga bisa menimbulkan rasa percaya diri kepada anak sejak usia dini Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Seorang siswa Madrasah Sanawiyah MTS Muhammadiyah Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Mewakili Provinsi Aceh pada ajang Kompetisi Sains Madrasah KSM Tingkat Nasional Weisha Syakwila berhak membawa bendera Provinsi Serambi Makkah Setelah berhasil meraih peringkat pertama dalam KSM Tingkat Provinsi untuk kategori Matematika KSM Tingkat MTS yang diselenggarakan Kementerian Agama pada 1 Agustus 2024 Weisha sebagai utusan Aceh untuk KSM Tingkat Nasional yang berlangsung di Ternate, Maluku Utara Anak pertama dari tiga bersaudara saat ini duduk di kelas 9 MTS Muhammadiyah Dengan kemenangan ini, Ebi Sapaan Akrab Weisha akan bertolak ke Ternate pada awal September 2024 Sedangkan KSM Tingkat Nasional berlangsung dari 2 sampai 7 September 2024 Senang, terus ada terharunya, ada gak nyangkanya Karena gak nyangkanya itu karena soalnya itu sebenarnya gak ada yang masuk yang saya pelajarin Sebenarnya alhamdulillahnya saya lolos ke nasional Kemudian apakah ini nanti yakin bisa menang dan bagaimana upayanya? Insya Allah saya yakin menang, kalau misalnya kita tidak percaya diri kita pasti insya Allah menang Upaya kita bisa belajar lebih giat, cuman jangan sampai berlebihan Jangan sampai otak kita itu gak mampu menerima pelajaran apa yang mudah kita masukin Persiapan yang kami lakukan praktika nasional Kami tetap memberikan soal-soal yang berikut persiapan KSM Matematika Kami sekuat tenaga dari pembimbing, ini guru Matematika Tetap semangat untuk memberikan motivasi pengawasan dan bimbingan kepada beza Supaya nanti ke depan bisa menang pada tingkat nasional Keberhasilan Syakwila merupakan suatu kebanggaan bagi warga Kabupaten Aceh Singkil Apalagi KSM Bidang Matematika salah satu bidang bergensi dalam ajang KSM Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil Polemik larangan memakai hijab bagi anggota Paski Braka Putri masih bergulir Orang tua Zawata Mahfura Zuhri, anggota Paski Braka asal Aceh mengungkapkan kekecewaan atas keputusan BPIP saat pengukuhan Keputusan BPIP yang mengharuskan putrinya melepas hijab dinilai merugikan hak individu dan kebebasan beragama Seharusnya BPIP menjunjung tinggi keberagaman sesuai semboyan Bineka Tunggal Ika Zuhri dan Safrina, orang tua Zawata Mahfura Zuhri mengaku sangat sedih ketika menyaksikan putrinya tidak mengenakan hijab saat acara pengukuhan Warga kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi menerangkan putrinya merupakan sosok yang tahan agama dan tidak pernah membuka aurat Menurut orang tua, Zawata sejak kecil memakai hijab dan seorang Hafiz Al-Quran Namun keputusan membuka hijab bukan keinginan anaknya, melainkan dipaksa oleh panitia Secara pribadi kami seberluarga merasa sangat kecewa dan sangat bersedih Terhadap keadaan anak kami yang di waktu pengukuhan Pasti bahkan masalah nantikan Kami lihat tanpa memakai hijab sangat menyedihkan Sangat menyedihkan terutama kami dari keluarga yang tahan peragama Anak kami didik dengan baik soal agama Tapi tiba-tiba kami lihat di video bahwa anak kami sudah merupakan hijab Secara pribadi dan secara keluarga dan kemudian dalam lingkungan Meski putrinya sudah diperkenankan mengenakan hijab kembali Namun mereka masih terpukul karena terlanjur dibuka Zuhri mengaku sempat berkomunikasi terakhir dengan Zawata pekan lalu Namun tidak ada membahas soal buka hijab Meski demikian, kini pihak keluarga merasa lega Karena setelah dibolehkan memakai hijab saat upacara pada 17 Agustus Ia terus mendoakan anaknya agar sukses dan bisa melaksanakan tugas dengan baik Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bidi Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Penyelam dan komunitas lingkungan peringati ulang tahun kemerdekaan Dengan mengibarkan bendera di bawah laut Sejumlah murid paut dari kecamatan Baitu Salam Aceh Besar Mengikuti bawai pakaian adat menyambut hut ke-79 RI Ladang Ganja kembali ditemukan di pedalaman Kabupaten Aceh Besar Ladang Ganja nyaris tak ada habisnya Petugas gabungan kembali memusnahkan ladang ganja di kawasan perbukitan kecamatan Indrapuri Aceh Besar Aceh pada kami siang Petugas BNN bersama TNI Polri serta bea dan cukai harus menyusuri medan yang curam dan terjal Tanaman ganja yang siap panen seluas 2 hektare di desa Lamluong kecamatan Indrapuri dan desa Lampanah kecamatan Selimum Kabupaten Aceh Besar dimusnahkan Petugas mencabut, menumpuk dan langsung membakar batang ganja di lokasi Tanaman ganja yang dimusnahkan memiliki ketinggian yang bervariasi Mulai dari 1 hingga 2 meter Total berat basah mencapai 2,5 ton Sekitar 1 hektare ladang ganja dengan batang sebanyak sekira 5 ribu batang dan ganja basah kalau ditotal sekira 2,5 ton Jadi pada hari ini kita tanggal 15 Agustus ini kita musnahkan Jadi mengingat suasana menjelang kemerdekaan Meskipun tempatnya cukup jauh, naik turun jurang Tapi semangatnya semangat kemerdekaan yang kita lakukan saat ini Dengan harapan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba Pada momentum ulang tahun kemerdekaan, warga diajak bersatu melawan kejahatan narkotika demi melindungi generasi bangsa Tim meliputan melaporkan dari Aceh Besar Seorang warga asal Langsa Lama, Langsa yang diduga sedang bertransaksi sabu-sabu di sebuah taman ditangkap polisi Dua lainnya melarikan diri Pria berinisial YS ditangkap di taman kerung desa Sidoarjo, kecamatan Langsa Lama, kota Langsa Warga desa Sidoarjo diduga sedang transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu dan ganja Bahkan YS bersama dua temannya diduga sedang menikmati sabu-sabu di taman tersebut YS ditangkap polisi yang sedang berpatroli di daerah itu Polisi menyita barang bukti 11 paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dan 5 paket kecil ganja Selain itu, petugas juga menemukan alat isap sabu-sabu dan uang tunai senilai 405 ribu rupiah yang diduga hasil penjualan narkotika Telepon genggam dan satu sepeda motor ikut disita polisi Tim patroli Sat Samabta Pores Langsa berhasil mengamankan satu orang pengedar inisial YSA dan satu orang lagi berhasil melarikan diri dalam pengejaran petugas Demikian Nangkapan kurir dan pengguna sabu-sabu atas informasi warga yang terganggu atas maraknya peredaran narkoba di taman kerung desa Polisi masih memburu dua teman YS yang melarikan diri Pores Langsa meningkatkan patroli dan pengawasan di lokasi yang dianggap perawan penyalahgunaan narkotika Maimun Zir melaporkan dari kota Langsa Sebanyak 450 prajurit TNI-AD tiba kembali dengan selamat di Aceh Para prajurit penjaga perbatasan Papua turun dari kapal KRI Teluk Jalan 524 melalui pelabuhan kerungkukuh Kejamatan Dewantara Aceh Utara pada Jumat pekan lalu Para prajurit Batalion Rider khusus 115 Macan Luser sukses bertugas selama 17 bulan di Provinsi Papua Para prajurit kembali dalam kondisi fisik sehat usai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Papua-Nugini Kepulangan para abdi negara ini disambut dengan sebuah upacara yang diadiri para anggota Forkopimda Aceh Utara dan Loksemawe pada Sabtu siang Selamin hari ini menandakan bahwa Satgas Sionip 115 Macan Luser berakhir Mereka ini melaksanakan tugas pengamanan negera selama 17 bulan Walaupun sifatnya pengamanan pemilaihan yang ada di Papua-Nugini Itulah salah satu bentuk dan wujud pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara Alhamdulillah mereka kembali dan mereka berangkat dan kembali semuanya prajuritnya dalam keadaan sehat dan utuh Pesan kepada prajurit tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisik, tetap jaga keharmonisan rumah tangga seperti yang tadi kami sampaikan Mudah-mudahan harapan kita tahun 2026 mereka diprosisikan untuk menjadi penugasan luar negeri Para prajurit agar tetap menjaga kesehatan, fisik, dan keharmonisan rumah tangga Mereka akan diusulkan bisa bertugas serupa ke luar negeri setelah sukses di perbatasan Papua-Nugini Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!